Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Nakoy, saya Nakoy dan Nakoy Simusuf Apa kabar hari ini? Dan kembali pada kesempatan kali ini Kita di tema narasi My name is Nakoy Dan juga selain narasi Kita juga akan masuk ke literasi Transhuman Atau menjadi manusia di atas rata-rata Tapi jangan lupa sebelum saya lanjutkan Anda siapkan bukunya Dan buka halaman 90-91 Oke itu tema hari ini Judulnya adalah Pengurus Santri Baru Episode kita adalah pengurus Santri Baru Oke dan jangan lupa Like, comment, subscribe Share Youtube Nakoy Agar lebih mendunia dan lebih bermanfaat Untuk banyak orang Ini adalah buat Anda yang baru bergabung Silahkan boleh lihat di episode-episode sebelumnya Di Orian Di Youtube ini ya Kita mulai Pagi itu sebelum ke sekolah Pondok Istiqomah sangat ramai Aku menjadi penyebabnya Aku berpamitan ke Kiai Amin Untuk pindah Pondok Jadi ingat kalau Anda baca buku novel ini Saya pertama kali tahun pertama itu Di Kiai Amin Kalau di Cerbo namanya Kang Amin Nah karena saya jadi Lura Santri Maka saya pindah tempatnya Yang tidak di Kiai Amin lagi Tapi tempat yang namanya Al-Barokah Kita lihat ya Dari Al-Istiqomah ke Pondok Al-Barokah Jaraknya kurang lebih sekitar Gak jauh ya Mungkin 30 meter lah Dekat mesjid Jika Al-Istiqomah Ditempati oleh beberapa santri Yang sedikit ingin tidak terkontrol oleh Kiai Tempatnya yang bagus Hanya saja sayang terlihat kumuh Dan berantakan Karena penghuninya Tanpa aturan yang dibuat bersama Biasanya mereka yang sudah 2 tahun di Pondok Bisa pindah ke Al-Barokah Jadi setelah 2 tahun mereka di Pondok Kiai Biasanya tahun ketiga Kalau dia kelas 3 SMA atau SMP Dia pindah ke Pondok Umum Pondok Santri laki-lakinya Terima kasih ya Sudah membuat saya jadi Santri Isiqomah Kiai Terima kasih Kiai sudah membuat saya menjadi Santri Isiqomah Maksudnya Isiqomah itu Nama Pondok Kiai ya Kemudian Karena tugas baru dan amanah baru ini Kula pindah ke Al-Barokah Mohon doanya Kiai Biar saya jadi luar santri yang Barokah Kiai Jadi saya mohon Aduh mana tadi ya Saya mohon izin ke Pak Kiai Amin Untuk Kang Amin untuk meninggalkan Al-Istiqomah Menuju Al-Barokah Kemudian Aku pun menghadap Kiai Amin untuk berpamitan Ia Nanang Kosim Insya Allah semuanya sudah diatur oleh Allah Termasuk Nanang jadi luar santri Semalam katanya Aku pun boyong-boyong barang ke Al-Barokah Yang jaraknya tidak lebih dari Ya 30 meter dari Pondok Al-Istiqomah Pondok Al-Barokah sendiri dibangun di atas tanah kosong Lebih dari 100 meter persegi Tidak berlantai 2 Hanya bangunannya terlihat sangat baru dibandingkan dengan Pondok yang lainnya Pondoknya berisi 5 kamar Akan menjadi pusat pengurus santri dalam pikiranku Maka sejak aku pindah ke Al-Barokah Satu persatu para pengurus santri Pindah ke Pondok Sehingga 5 kamar di Al-Barokah Digunakan untuk pengurus santri Aku diberi waktu Satu minggu untuk menyusun Pengurus karena minggu depan Akan diumumkan Oleh Kiai Tidak terlalu lama Para pengurus baru pun sudah Memasuki Pondok Al-Barokah Aneh dan unik memang Sebuah jabatan ini Jika Yang kemarin sebelum menjadi lurah Ya aku pikirkan adalah tentang mengaji Menghafal Dan semua bicara tentang bagaimana aku sendiri Ketika menjadi lurah Semuanya berubah Ya aku pikirkan Justru bagaimana kami Para santri Bagaimana mereka Para santri Dan seterusnya 24 jam Pikiranku hanya fokus Bagaimana membangun sistem Dan pengurus yang santri Yang hebat Dan berkualitas Ketika nama-nama Sudah ditandukan Malam itu Aku mendatangi Rumah Pak Kiai Zenal Mutakin Terima kasih telah menonton